Berikut ini rangkuman transfer pemain 2021 bagian kelima, cekidok. Inter Milan dapatkan 2 pemain baru. Pemain pertama yaitu Edin Dzeko. Schreker 35 tahun ini resmi berseragam Inter untuk 2 tahun ke depan. Pemain timnas Bosnia Herzegovina tersebut didatangkan dengan bebas biaya transfer dari AS Roma. Di musim terakhir bersama Roma, Zeko tampil 38 kali, dengan mengemas 13 gol dan 5 asis. Pemain selanjutnya yaitu Denzel Dumfries. Inter Milan berhasil gait pemain sayap timnas Belanda dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Pemain 25 tahun tersebut dibeli dari PSP Eindhoven dengan harga 12,5 juta euro, atau setara dengan 211 miliar rupiah. Di musim terakhir bersama PSP, ia tampil 41 kali, dengan menorehkan 4 gol dan 9 asis. Tami Abraham gabung AS Roma Roma berhasil datangkan Tami Abraham untuk gantikan peran dari Edin Dzeko. Sreker 23 tahun ini diboyong dari Chelsea dengan harga 40 juta euro, atau setara dengan 676 miliar rupiah, dan dikontrak selama 5 tahun. Di musim kemarin bersama Chelsea, Tami tampil 32 kali, dan berhasil mencetak 12 gol dan 6 asis. Sevilla datangkan 2 back sayap Yang pertama yaitu Ludwig Augustinsson. Ludwig adalah back kiri yang berhasil didatangkan Sevilla dari Wendor Bremen. Pemain 27 tahun tersebut diboyong dengan harga 5,5 juta euro, atau setara dengan 93 miliar rupiah, dan dikontrak selama 4 tahun. Di musim terakhir bersama Bremen, Ludwig tampil 28 kali, dan berhasil menorehkan 6 asis. Dan yang kedua yaitu Gonzalo Montiel. Back sayap kanan ini berhasil didatangkan Sevilla dari klub Argentina, River Plate. Pemain 24 tahun tersebut diboyong dengan harga 11 juta euro, atau setara dengan 186 miliar rupiah, dan dikontrak selama 5 tahun. Di musim terakhir bersama River Plate, ia tampil 17 kali dengan mengemas 4 gol. Janik Pastergar gabung Leicester City The Foxes berhasil rekrut back tengah 29 tahun dari Southampton. Pemain timnas Denmark tersebut diboyong dengan harga 17,6 juta euro, atau setara dengan 297 miliar rupiah, dan dikontrak selama 3 tahun. Di musim terakhir bersama Southampton, ia tampil 32 kali, dan berhasil mencetak 3 gol. Juventus datangkan 2 pemain baru. Yang pertama yaitu Manuel Locatelli. Gelandang timnas Italia tersebut berhasil diboyong Juventus dari Sassuolo. Pemain 23 tahun tersebut diboyong dengan status pemain pinjaman selama 2 tahun. Namun nantinya Juventus wajib membeli dengan harga 35 juta euro, atau setara dengan 589 miliar rupiah. Musim kemarin Locatelli tampil gemilang bersama Sassuolo. Ia berhasil mencetak 4 gol dan 3 asis dari 34 kali penampilannya. Dan pemain kedua yaitu Caio Jorge. Sreker 19 tahun ini resmi berseragam Juventus untuk 5 tahun ke depan. Pemain timnas Brazil U20 tersebut digayat dari Santos dengan harga 1,5 juta euro, atau setara dengan 25 miliar rupiah. Musim kemarin bersama Santos, Jorge tampil 28 kali, dan berhasil mencetak 8 gol dan 3 asis. Martin Odegaard gabung Arsenal Menurut laporan Fabrizio Romano dan Sky Sports, Odegaard dipastikan akan dibeli permanen oleh Arsenal dari Real Madrid. Sebelumnya gelandang serang 22 tahun tersebut dipinjam Arsenal selama 6 bulan di musim kemarin. Kini Odegaard akan dibeli permanen seharga 40 juta euro, atau setara dengan 673 miliar rupiah sudah termasuk bonus, dan akan dikontrak selama 5 tahun. Terima kasih telah menonton!